salam teman-teman balik lagi di channel aku adanya Tidak Muta di video kali ini aku akan menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman yang beberapa hari yang lalu sempat ditanyakan dan hari ini aku sudah sharing ada lima pertanyaan yang akan saya jawab dan semoga jawaban dari saya bisa menjawab beberapa pertanyaan dan teman-teman yang selama ini dipertanyakan Oke pertanyaan pertama Hai Kak kenapa sih ada orang yang tidak menyukai kehidupan kita lalu bagaimana cara menanggapnya Hai ini pertanyaan bukan pembinta dua jawaban tetapi hal tetapi enggak apa-apa ada aja orang yang tidak menyukai kehidupan kita itu hal yang wajar dan semua orang tentu mengalami hal tersebut selagi kita masih bermasyarakat atau kita masih berteman masih berkumpul dengan orang-orang sekitar kita tentu kita akan mengalami hal tersebut baik di sekolah baik di masyarakat di tempat pekerja atau dimanapun itu ada aja orang yang tidak menyukai kehidupan kita karena memang pada dasarnya kehidupan setiap kita berbeda-beda dan bahkan penilaian setiap orang itu akan berbeda dengan penilaian kita ada yang menganggap bahwa apa yang kita lakukan ini sudah benar dan ada juga yang menganggap bahwa apa yang kita lakukan ini hal yang salah dan itulah yang saya katakan bahwa penilaian setiap orang berbeda-beda tetapi bisa kadangkala saat ada yang tidak menyukai kehidupan kita ada dua faktor faktor pertama saat kita sudah berada di atas atau saat kehidupan kita sudah mulai sukses lebih di atas dari teman kita maka ada aja orang yang tidak menyukai kehidupan kita kadang iri kadang kadang cemburu dan lain-lain kemudian yang kedua kenapa orang yang tidak menyukai kehidupan kita karena mungkin saja apa yang kita lakukan selama ini tidak benar sekalipun mungkin udah banyak udah banyak kali udah banyak banget kita kita mendapatkan keguran dari teman-teman sekitar kita tetapi kita tidak mau mendengarnya itu salah satu pemicu faktor orang tidak menyukai kehidupan kita lalu bagaimana cara menanggapinya cara menanggapi faktor yang pertama karena mungkin orang lain iri kepada kita yaitu kita jangan hiraukan jangan hiraukan setiap orang yang tidak menyukai kehidupan kita karena kita sudah berjalan di jalan yang benar kita sudah berjalan di jalan yang menuju kesuksesan biarin aja dia sibuk memutarik kehidupan kita karena pada dasarnya ketika dia sibuk mengurusi kehidupan kita dia akan lupa bahwa kehidupan ternyata kehidupannya lebih buruk dari kehidupan kita dan suatu saat saat dan suatu saat ketika dia mulai sadar dia akan tahu bahwa apa yang dia lakukan itu sudah salah terus yang kedua cara menanggapi faktor yang kedua adalah jika kita tahu bahwa apa yang kita lakukan benar-benar sudah salah maka tentu kita harus berterima kasih kepada orang yang tidak menyukai kehidupan kita karena lewat dia lewat orang yang tidak menyukai kita kehidupan kita kita menyadari bahwa apa yang kita lakukan selama ini sudah benar-benar tidak benar dan tidak bisa menjadi berkat buat setiap orang di sekitar kita begitu pertanyaan yang kedua Kak aku punya pergumulan yang udah bertahun-tahun tapi sampai sekarang belum selesai punya pergumulan yang udah bertahun-tahun sampai sampai sekarang belum mendapatkan jawabannya sebenarnya setiap orang mengalami pergumulan yang berbeda-beda ada yang punya pergumulan ringan pergumulan berat atau pergumulan yang udah bertahun-tahun menanti jawaban tetapi pada kenyataannya sampai sekarang belum mendapatkan jawaban saya pun pernah mengalami hal tersebut saya punya pergumulan yang dari awal saya berguli dan sampai sekarang belum mendapatkan jawabannya tetapi ini dari saya balik lagi kepada diri kita kita harus percaya bahwa di setiap pergumulan yang kita alami di setiap pergumulan yang datang menghampiri kehidupan kita itu tentu tentu ada maksud Tuhan dari setiap apa yang kita alami sekalipun udah bertahun-tahun kita belum mendapatkan jawaban tetapi saya mau ngajak teman-teman tetap percaya saja ke Tuhan karena waktu Tuhan waktu yang terbaik memang Tuhan dalamnya saya mengatakan bahwa rancangan Tuhan bukanlah rancangan kita atau rancangan Tuhan bukanlah rancangan kita percaya kepada Tuhan bahwa apa yang waktu Tuhan lah yang akan menjawab setiap masalah atau setiap pergumulan yang kita alami saat-saat ini jadi jangan pernah menyalahkan Tuhan jangan pernah mengatakan bahwa Tuhan gak peduli sama saya Tuhan gak melihat pergumulan kehidupan saya tetapi saya mau katakan bahwa Tuhan Tuhan selalu bersama dengan kehidupan kita bahkan saat kita ada dalam lembaga kelaman pun saat kita mungkin gak sanggup lagi menghadapi setiap masalah dia akan memberikan kekuatan kita dengan cara yang ajaib bahkan dia punya banyak cara untuk menyelesaikan setiap masalah kita dan percaya ada teman-teman waktu Tuhan lah waktu yang terbaik akan membuat kita kagum akan setiap pekerjaan Tuhan dalam kehidupan kita yang akan membuat kita kagum dengan cara-cara Tuhan untuk memelihara kehidupan kita pertanyaan ketiga kak gimana sih caranya sebagai anak Tuhan agar bisa jadi berkat buat orang lain wow ini sangat rohani banget teman-teman oke bagaimana cara kita agar bisa jadi berkat buat orang lain apalagi kita anak-anak mudanya Tuhan tentu setiap tentu Tuhan rindu agar di usia muda kita di usia remaja kita kita sudah bisa menjadi berkat buat orang lain jadi berkat buat orang lain itu gampang banget teman-teman tetapi sangat susah untuk kita lakukan menjadi berkat bukan hanya saat kita mampu atau saat kita bisa memberi secara materi kepada orang lain misalnya saat kita mampu memberikan uang kepada orang yang membutuhkan saat kita mampu memberikan pakaian makanan kepada orang lain tetapi menjadi berkat juga bisa lewat butuh kata kita lewat perkataan kita kepada orang lain perkataan-perkataan yang bisa membangun atau perkataan-perkataan yang bisa membuat orang bangkit lewat apa yang kita lakukan selagi itu masih positif dan itu salah satu cara kita untuk bisa menjadi berkat jadi teman-teman harus tanamkan dalam hati bahwa bukan hanya lewat barang-barang yang terlihat secara kasat mata itu yang harus dikatakan bahwa kita menjadi berkat tetapi saat kita mampu menguatkan kehidupan orang lain saat kita mampu membangkitkan kehidupan orang lain lewat apa yang kita lakukan mungkin hanya lewat senyum atau lewat perkataan kita perkataan-perkataan positif itu akan membangkitkan kehidupan orang lain dan akan tentunya itu sudah menjadi berkat buat teman-teman kita oke pertanyaan keempat kak emosi atau masih marah tapi gak kapan karena suatu saat nanti dia akan datang dan berterima kasih ke kamu bahwa apa yang kamu lakukan ini sudah benar bahkan sudah menegur menegur dia bahwa apa yang dia lakukan itu sudah salah dan itu adalah cara kamu untuk membawa dia keluar dari masalahnya untuk saat ini gak apa-apa kamu dibincilah itu kan gak beritahu-tahu juga tapi mungkin 2-3 minggu dia akan datang terima kasih bertemu teruslah berbuat baik buat setiap orang setalipun mungkin awalnya kamu gak dianggap tetapi percaya suatu saat nanti teman yang kamu tegur ini akan datang dengan sendirinya dan mengatakan bahwa terima kasih sebab kamu sudah menyelamatkan kehidupannya dari hal-hal yang tidak benar hebat ya kamu udah tegur teman kamu namun kamu gak balik membenci sekalipun dia udah membenci kamu oke demikian pertanyaan 4 pertanyaan yang sudah saya jawab saya berharap dengan jawaban-jawaban saya teman-teman bisa menemukan jawaban dari saya ya dengan pertanyaan yang teman-teman sudah ajukan jika mungkin masih ada pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang masih ada gak apa-apa DM saya atau Jepri saya WA saya nanti dengan senang hati saya akan jawab dan biarlah bisa mendapatkan solusi dari apa yang saya sudah jawab terima kasih teman-teman yang sudah bertanya saya pun senang dengan pertanyaan teman-teman karena harus kita cari tahu supaya kehidupan kita lebih benar lagi ke depannya karena begitu banyak hal yang akan menjumpai kehidupan kita namun setuhan yang harus kita tahu bahwa apa semoga semoga apa yang kita lakukan semuanya benar Puji Tuhan terima kasih Shalom dan God bless you